oke guys kembali lagi bersama saya syari ramadhan dan di video kali ini gua bakal ngebuat tutorial bersama artis artis idola saya Christian Ronaldo dan disini gua bakal ngebuat gua berada di pelukannya Ronaldo dengan cara kocak Oke kita disini saya sudah menyiapkan beberapa gambar beberapa pemotretan yang pertama tuh pemotretan bagian kaki dan kedua tuh pemotretan bagian kepala eh badan Oke kita buka dulu yang bagian badannya ada di sini oke nah ini kita seleksi aja gue seleksinya menggunakan pen tool ya pen tool kita mulai dari sini aja guys tekan P tekan P pada keyboard atau kalian juga bisa disini P ini agak lama ya setelah setelah selesai seleksi kita tekan make selection lalu oke nah disini setelah selesai seleksinya dan kita drag aja gambar ini ke tab ini nah disini kita tekan Ctrl T karena terlalu besar kita kecilkan tekan shift lalu kita kecilkan guys menyesuaikan ronaldo nya juga oke 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 ini masih belum nyatu masih turnnya itu masih belum dapat kita 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 pertama-tama seleksi dulu bagian tangannya gua udah nggak pernah lagi menggunakan mouse kecuali bermain game nah disini backgroundnya kita drag aja ke the new layer lalu kita maski nah disini kita udah dapat tangannya kita eh objek kita ini taruh di bawah tangan ini kita kasih tangan satu oke nah begini konsepnya hmm setelah itu kita seleksi lagi tangan keduanya ini untuk bagian sininya nanti kita tambahin kaki gini aja make selection anti-alice ininya pastikan 0 oke lalu kita drag lagi ke new layer lalu kita masking lalu tangan kedua tangan dua tangan dua tangan dua ini kita taruh lagi ke layar atas nah eh sorry 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 kuat ya sorry tangan gua kupotong kita ada kesalahan tadi sedikit oke oke dan untuk selanjutnya nah ini tangan tangan pertamanya ini kita kita geser aja nggak papa jadi disini memang jelek ya tau objek gua nya gua taruh agak kesini nah oke eh oke Oke dah jadi pas gitu kan Nah kita sekarang mengambil bagian objek kaki gas kaki kakinya itu kita gua gunakan sorry gua mau ngecharger laptop dulu baterainya sekarat guys baterainya sekarat gua menggunakan laptop guys Oke kita cari lagi untuk bagian kaki bisa gunakan ini mungkin lainnya aja Oke kita seleksi Oke Oke setelah kita drag kesini lalu kita kecilkan seperti biasa kita kecilkan lagi tekan shift sesuaikan kita pertama taruh di layer objek tubuh kita kasih nama tubuh aja sini tubuh dan kaki nah di bagian tuh di bagian kaki ini kita sesuaikan nah seperti ini kecilkan lagi by the way eh terlalu kecil di kan lagi nah aku rasa kurang kita kita gini aja kita buat gini aja biar agak sedikit kocak corona nah kita sesuaikan tangannya di bagian paha paha agak naik sedikit kayak siap-siap nah disini tubuh kita kita sesuaikan juga nah nah ini masih agak sedikit berantakan tips tips kedua kita klonstem bagian tubuh anak kecilnya sini ada klonstem kali ini kita klikun klik 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 lagu ini lalu apa sih tidak gedein dulu agak sedikit menggancal ya biar kita tutupin aja bagian sininya ini gua nggak tahu ya gimana foto gua sebelumnya gimana gua klonstem ya gua klonstem seleksi kurang kurang oke oke kita bermain painting klonstem bagian sini juga kita klonstem kita klonstem kita klonstem lagi make selection klonstem bagian sini kita buat kerahnya sendiri tubuh-tubuh-tubuh bagian sini aja oke ikan 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 kurasa kurang kita tambahin lagi sini tunggu tambahin lagi kerahnya kita buat make selection lagi kita constant lagi lalu di luar di luarnya kita kasih bayangan bayangan opacity nya kecilkan nah seperti ini oke dan sekarang kita bakal membuat foto kita nih menyesuaikan menyesuaikan warna oh ya saya lupa saya lupa bagian tangan saya bagian tangan saya kita seleksi dulu nah segitu aja kita naikkan ke atas nah seperti ini kita hapus bagian ini ya oke kita hapus terapikan bersihkan sedikit oke 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 seperti ini nah lalu kita membuat efek bayangan curve kita gelapin clipping mask ke objek ini tadi itu kontrol-kontrol delete lalu kita gelapin bagian bawah sini guys oke kurasa udah lalu oh yang ini kita belum kita buat revin mask biar rapih oke eh tangan ronaldo kita buat masuk tutup hmm oke kita buat bayangan eh pertama-tama kita buat bayangan dulu di celana gua sorry warnanya salah kita ganti ke warna hitam tutorial ini lama ya tutorial ini sangat lama guys oke sekarang bagian tangannya tangan ronaldo yang ini kita buat clipping mask juga oke down sekarang bagian tangan ronaldo yang ini kita buat clipping mask juga kita terus nya kecil oke jangan lupa di bagian ini kita kasih bayangan ini ku 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 rasa semuanya aja see ya pastinya kita kecilkan hmm nah not bad lah nah terus di bagian bawah kita kasih bayangan juga Oke ini kita clone nonsetem aja Oh sorry sorry ga usah lagi clone time Lipet-lipet bagian kaki gua gua buat bayangan juga pada tepi-tepinya nah ini masih ada kaki-kaki bagian anaknya kita hilangkan dulu dan disini juga masih ada pantat anaknya kita hilangkan juga dengan cara kalau setem seperti tadi nah itu kan hilang tapi bodinya bodi kristian itu juga hilang guys kalau setemah lagi bagian sini nah pada bagian sini kita copy aja paha ini ctrl J copy kesini guys hapus bagian bawah oke kita gelapin oke oke kita close oke masih kurang real untuk bagian tone kulit gua kita sekarang bermain tone kulit eh eh gimana ya hmm color balance mungkin bagian shut up shut up nice yang mungkin no 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 enggak bukan bagian kaki ya ini bagian masih bagian kaki ini color balance shadow oh salah 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 ini ini bagian tangan ini yang ada Allah ini karena ke ke kalau ke ke enggak mungkin seputih ini kita gelapin aja Nah kita tambah lagi Saturation nya kita ubah nah ini sekarang kita buat bernoise sore kita buat bernoise Filter Noise Add Noise untuk warna rambut spagian hitam Nah ini dia Nah ini dia Oke guys segitu dulu tutorial saya kali ini semoga bermanfaat dan sampai jumpa